Fungsi kuadrat Fx Jadi dia masih ada beberapa masih dalam A Jadi Fx sama dengan X kuadrat minus 2Ax plus 2A Dia bilang mempunyai nilai minimum Fungsi ini mempunyai nilai minimumnya Nilai minimumnya adalah minus 24 Jadi fungsi ini mempunyai nilai minimum minus 24 Pertanyaannya adalah maka salah satu nilai A Jadi A nya ada berapa nilai A Dia ada 2 salah satunya adalah berapa Oke ini yang kita coba kerjakan sebentar Nah baik untuk sebelum kita mencoba mengerjakan soal ini Maka kita pertama harus pahami dulu komponen-komponen penting Yang harus kita mengerti dalam sebuah fungsi kuadrat Di sebelah kiri saya sudah gambarkan Skep kasar sebuah fungsi kuadrat Ini saya tidak bilang fungsinya apa namanya Tetapi kita mau belajar komponen-komponen penting Yang harus kita perhatikan di sana Yang pertama adalah Kornya titik puncak atau titik balik Ini yang namanya kornya titik puncak Titik di bawah sini Gitu ya Jadi saya tulis yang pertama Yang kita harus perhatikan pada sebuah fungsi kuadrat Atau grafik parabola Grafik parabola Itu adalah koordinat titik puncaknya Ini koordinat titik puncak Di sini titiknya Ini yang nomor 1 Gitu ya koordinat titik puncak Nah koordinat titik puncak sendiri Jadi perumusannya adalah Min B per 2 A Koma B kuadrat Min 4 A C Per min 4 A Ini yang kita tidak boleh lupakan Untuk mencari koordinat titik puncak Pada sebuah fungsi kuadrat Kenapa pakai koma? Karena bentuknya koordinat Jadi X, Y Gitu ya Nah sebenarnya Ini akan membantu untuk poin yang berikutnya Yang kedua setelah kita tahu koordinat titik puncak Itu adalah Sumbu simetri Sumbu simetri Dari namanya kita bisa bayangkan Ini merupakan sumbu simetri Pada grafik parabola itu Yang mana sumbu simetri Itu adalah garis yang tepat membagi 2 Ini yang disebut dengan sumbu simetrinya Ini yang nomor 2 ya Ini sumbu simetri yang warna hijau Nah dengan kata lain Sumbu simetri itu sendiri adalah Garis X sama dengan X sama dengan apa? Dia memotong titik koordinat titik puncak Sehingga sumbu simetri disana adalah X sama dengan min B Per 2 A Itu adalah nilai dari X nya dari titik puncak Itu adalah sumbu simetrinya Gitu ya Terus yang ketiga Yang kita harus perhatikan pada sebuah Koordinat titik puncak Eh pada sebuah grafik parabola Yang ketiga itu adalah Nilai maksimum Atau minimum Nah ini yang nanti kita akan coba kerjakan Min atau maks Kenapa ada dua Nilai minimum Apabila grafiknya Terbuka ke atas Atau titik puncaknya di bawah Nilai maksimum Apabila grafiknya Terbuka ke bawah Atau titik puncaknya di atas Gitu ya Jadi makanya ada min atau maks Gitu ya Yang mana nilai minimum Atau maksimum itu adalah Nilai dimana Fungsi tersebut Mencapai titik terbesar Atau ter Rendah Dalam hal ini 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 Y sama dengan berapa Itu adalah nilai maksimum Atau minimum Ini yang poin nomor 3 Gitu Nah dengan kata lain Itu adalah Koordinat Atau Ordinat dari Koordinat Titik puncak Absis yang merupakan Sumbu simetri Ordinatnya merupakan Nilai maksimum Atau minimum Gitu ya Jadi nilai maksimum Atau minimum Yang absisnya merupakan Sumbu simetri Yang tadi saya udah bilang Koordinatnya merupakan Nilai maksimum Dan minimum Jelas ya Itu tiga komponen Dalam Yang kita perhatikan Dalam sebuah Fungsi kuadrat Atau grafik Parabola Nah sekarang Jangan lupa yang keempat Apa itu yang keempat? Yang keempat itu adalah Pembuat nol fungsi Itu adalah Pembuat Nol fungsi Nah Apa itu Pembuat nol fungsi? Pembuat nol fungsi adalah Titik dimana Fungsi tersebut Berlilai 0 Atau Y nya 0 Atau dengan kata lain Kalau kita bisa Katakan dengan mudah Itu adalah titik potong Terhadap sumbu X Itu pembuat nol fungsi Jadi disini Ini ada dua Pembuat nol fungsinya Yaitu titik ini Dan titik ini Jadi ini adalah Nomor 4 Dan ini nomor 4 Itulah pembuat nol fungsi Nah pembuat nol fungsi adalah Titik dimana Nilai Y nya atau 0 Sehingga kurva ini Kalau asalnya FX sama dengan Anggaplah AX kuadrat Plus BX plus C Pada saat dia membuat Menjadi pembuat nol fungsi Pada titik itu FX nya 0 Sehingga menjadi Persamaan kuadrat biasa Akibatnya Kalau kita faktorkan Maka titik potong Terhadap sumbu X tadi Pembuat nol fungsinya Itu adalah Akar-akarnya Ya Jadi pembuat nol fungsi Itu adalah Akar-akar Persamaan kuadrat Ini adalah X1 dan X2 Jelas ya Nah empat hal ini Yang perlu kita perhatikan Pada saat kita berbicara Soal fungsi kuadrat Atau Grafik parabola Gitu ya Grafik fungsi Apa sih namanya Fungsi kuadrat Atau grafik parabola Oke Sekarang kita akan lanjutkan Kita kembali ke soalnya Dibilang ini ada fungsi ini Nilai minimumnya Minus 24 Berapa A nya Oh kita udah tau tadi Nilai minimum adalah ini Nilai minimum adalah ini Berarti tinggal kita masukkan Saya masukkan disini aja Di bawah sini boleh Nilai minimumnya Minus 24 Itu adalah B kuadrat B itu adalah Angka di depan X Koefisien di depan X Itu adalah Min A Min 2 A sorry Min 2 A kuadrat Dikurangi 4 A C 4 A nya adalah 1 C nya adalah 2 A Per Min 4 A Min 4 Kali 1 Bisa ya Tinggal kita ikuti yang Udah disajelaskan tadi Oke Selanjutkan Ini Saya kali langsung disini ya 24 Kali dengan 4 Tanda minusnya hilang Jadi didapat 96 Saya tulis disini 96 sama dengan Ini jadi 4 A kuadrat Oke Ini jadi Min 8 A Ya Oke Sekarang kita bereskan Ini adalah 4 A kuadrat Min 8 A Min 96 Sama dengan 0 Sekarang-kena 96 nya Saya pindah ke kiri Eh sorry 96 nya saya pindah ke kanan Sehingga dia jadi minus ya Oke Ini kita masing-masing Kita bagi dengan 4 Didapat ini A kuadrat Min 2 A Min 24 Sama dengan 0 Ketemu persamaan kuadrat Biasa dalam A Ya saya rasa ini tidak sulit Untuk kita faktorkan Dikalikan jadi minus 24 Dijumlahkan jadi Minus 2 Berarti Min 6 Dengan plus 4 Gitu ya Berarti A min 6 sama dengan 0 Atau A plus 4 Sama dengan 0 Oke Didapat berarti A nya 6 Kemungkinan pertama Kemungkinan kedua A nya adalah Min 4 Ini adalah jawabannya Jadi kemungkinannya adalah A nya 6 positif Atau A nya Min 4 Negatif Kalau kita lihat Dalam pilihannya Yang negatif Dari sana Berarti yang kita ambil adalah A nya 6 positif Jadi jawabannya adalah D Jelas ya Jadi dari penjelasan ini Mudah-mudahan kita mengerti Bahwa sebuah grafik Fungsi kuadrat Atau grafik parabola Di dalamnya akan mengandung 4 hal yang perlu kita perhatikan Di sana Oke Mudah-mudahan bisa dipahami ya Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jika ada masalah Ada pertanyaan Yang ingin Anda tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah ini Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya